Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Anista dan teman-teman semua Perkenalkan kami dari kelompok 2 Yang beranggotakan saya Teresa Puciastuti Dan teman saya Lisa Yulianti Dan teman saya Purhendi Bayu Basuki Kali ini kami akan membahas Mengenai hubungan dan kerjasama PGRI dengan Regional dan Internasional Yang akan dijelaskan oleh teman saya Waktu dan tempat Dipersilakan Baik saya mulai Memahami hubungan dan kerjasama PGRI secara regional dan Internasional Anggota kelompoknya sudah dijelaskan oleh Mbak Teresa tadi yaitu sebagai berikut Yang pertama PGRI Sebagai organisasi yang bersifat kemitraan PGRI sebagai organisasi Pejuang pendidik dan pendidik pejuang Selalu berusaha menjalin serta Mengembangkan kemitraan dalam bentuk kerjasama Yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak Bahkan PGRI Sudah menjalin hubungan secara Internasional Hubungan PGRI dengan luar negeri Yang pertama PGRI sebagai organisasi kemitraan Berupaya menemukan rasa semangat Persatuan dan kesatuan Dengan membentuk hubungan dengan luar negeri Berburu dari tingkat regional Maupun tingkat internasional Hubungan dan kerjasama PGRI secara regional Dilakukan Yang pertama Yaitu dalam ASEAN Council of Teachers Disingkat ACT Merupakan organisasi yang beranggotakan Guru-guru di negara ASEAN Yang kedua Perguruan Pertemuan Guru-guru Nusantara Atau disingkat PGN PGRI memperakarsai Pertemuan Guru-guru Nusantara Tahun 1983 Di Singapura Yang dibunuh oleh Profesor Kegasali Dunia Dan Rusli Yunus Hubungan kerjasama PGRI secara internasional Yang pertama Dalam konvensi ILO Atau UNESCO Pemerintah RI Dan PGRI Diwakili oleh H.M. Hidayat Dan Insinyur GB Dharma Setia Hadir Dan menandatangani konvensi ILO Dan UNESCO tersebut Yang kedua Education Internasional Disingkat EI Beranggotakan para guru Dan pekerja di sektor pendidikan Dari tingkat para sekolah Sampai perguruan tinggi Yang berasal dari 311 organisasi Di 155 negara di Asia Pasifik EI mempunyai 68 anggota organisasi Di 34 negara termasuk PGRI Untuk tujuan Apa itu EI Dikkatkan oleh Mbak Lisa Waktu dan tempat Kami persilahkan Baik Tujuan EI Tujuan Tujuan dari Education Internasional Adalah yang pertama Melindungi hak profesional dan industrial Dari para guru dan pekerja pendidikan Yaitu mempromosikan Mempromosikan perdamaian demokrasi Keadilan sosial dan persatuan Kepada seluruh manusia Di semua negara Melalui pembangunan pendidikan Umum berkualitas bagi semua Selanjutnya Memerangi semua bentuk Rasialisme dan diskriminasi Dalam pendidikan dan masyarakat Yaitu memberikan perhatian khusus Bagi pembangunan Peran kepengurusan Dan keterwakilan wanita Di masyarakat Dalam profesi mengajar Dan dalam organisasi guru Dan pekerjaan pendidikan Memastikan hak kelompok-kelompok Yang terlemah Seperti masyarakat Peribumi Etnik Minoritas Migran dan anak-anak Tujuan PGRI ikut serta AI Memperkuat PGRI Sebagai serikat pekerja guru Kedua Membuat organisasi Yang lebih demokratis Independen Transparan Dan berkelanjutan Manfaat yang diperoleh dari PGRI Yang pertama Membuat kesadaran Serikat guru Governance Transparansi Dan akuntabilitas Di semua tingkat organisasi Yang kedua Untuk mendapatkan Alokasi anggaran 20% Oleh pemerintah Untuk pendidikan Di tingkat nasional Dan daerah Yang ketiga Mempromosikan Partisipasi perempuan Dan pemimpin muda Dalam proses pengambilan Keputusan Dan semua kegiatan Serikat Yang keempat Dibuat Kolam Kelatih Terampil Di tingkat kabupaten Dan provinsi Yang kelima Berkaitan dengan Keuangan Organisasi Dan membuat Organisasi Mandiri Secara finansial Selanjutnya Peningkatan proses Komunikasi Dalam organisasi Antara tingkat nasional Provinsi Dan kabupaten Berikut beberapa hasil Dari jalinan Kemitraan Internasional Yang pertama Perjuangan PGRI Telah masuk Dalam salah satu Resolusi Konversi AI Asia Pasifik Di India Pada tahun 2000 Dan Kongres Guru Sedumia Di Thailand Tahun 2021 Yang kedua Ketua Umum PGRI Mendapat Pemerintah Serasa Orang Komunikasi Konversi Internasional Yang ketiga Ketua Umum PP PGRI Duduk Dalam Kepengurusan AI Untuk Kawasan Asia Pasifik Dalam Konversi ACP Di Thailand Hanoi Dan Brunei Darussalam PGRI Beberan Secara aktif Dalam Penyaksian Materi Contoh Hubungan PGRI Dengan Luar Negeri Yang pertama Sekjen DRS WDF Rido Pergi Ke Sydney Australia Untuk Mewakili PGRI Pada The Asia Public Service Conference Of IFFTU Dari Tanggal 18 Sampai 20 Oktober Tahun 1982 Yang Kedua Pada Tanggal 25 Sampai 29 Oktober Tahun 1982 DRA NIEM Pahyuti Ada Di Hiroshima Jepang Untuk Mengikuti Simposium Yang Diselenggarakan Oleh Persatuan Guru Jepang Tentang Bisa Bisa Memen Indukation Contoh Kerjasama PGRI Dengan Luar Negeri Yang Pertama Adanya 9 Mahasiswa Iki PGRI Semarang Praktik Mengajar Di Malaysia Yang Kedua Pada Tanggal 17 April 9 Calon Guru Iki PGRI Semarang Dilepas Oleh Rektor Muhdi SHM BUM Untuk Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan Di Beberapa Sekolah Setingkat SLPA Di Johor Malaysia Berikut Cara PGRI Membangun Kerjasama Dengan Pihak Lain Di Antaranya Satu Tentukan Tujuan Agar Lebih Efektif Dan Fokus Pada Tujuan Yang Kedua Siapkan Beberapa Materi Tentang Tentang Anda Gali Latar Belakang Anda Buat Menjadi Sebuah Cerita Yang Ketiga Berikan Kesan Positif Yang Apa Adanya Dan Jangan Berlebih Lebihan Yang Keempat Memilih Prioritas Mana Yang Bisa Anda Bangun Kualitas Hidungannya Yang Kelima Menghargai Pendapat Atau Kebiasaan Yang Keenam Cobalah Untuk Memahami Dan Mengenal Lebih Dalam Yang Ketujuh Jangan Ragu Untuk Menawarkan Bantuan Sekian Presentasi Dari Kemoderator Terima Kasih Kepada Mas Bayu Dan Mbak Lisa Atas Penguparan Topiknya Pada Malam Hari Apabila Ada Kesalahan Pada Kelompok Kami Kami Mohon Maaf Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh